Temen-temennya pada ngeledekin, buedai korban Yusuf Mansur nih. Gue dibilangin ngurah, aduh, kalau cerama itu tanya, siapa yang cerama? Yusuf Mansur, wah, jangan bawa duit. Kenapa? Abis mendimentar. Pemirsa, kalau pemirsa tahu ya ilmu sedekah, kenal sama Yusuf Mansur, Allah. Ente pasti rindu sama Yusuf Mansur, harusnya begitu. Siapa yang cerama? Yusuf Mansur udah nangis aja itu, air mata. Ya Allah, saya sedekah lewat TV, gara-gara dia itu dengan izin Allah, ya Allah, adang saya bisa begini, apa yang ketemu sama dia, gitu. Begitu aneh datang, udah siap dengan emasnya, sama surat, apa namanya, kwitansinya. Ini mah Yusuf Mansur yang cerama, naruh motornya jauh. Nah, bintang motor jauh, gue mendingan jalan. Ter ditanya sama dia, bawa motor gak, gitu. Gue ngacung gak enak, gak ngacung gak enak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi si karyawan yang punya gaji sejuta, pengen naik dari tiga juta, dia tembak dari tiga juta. Itu, bol. Jadi kalinya target, ceder. Datang nih dia, tolong potong saya 75. Jadi gaji saya tinggal terima 925. Dan dia gak mau bagiin sendiri, takut berubah niatnya. Jadi dia bilang sama temen kantornya, sama bagian keuangan, potong aja langsung. Potong langsung 75. Dia tanya, emang Tumben lu sudah ke Gedewi ini, mana nih ceritanya? Gue pengen naik gaji gue tiga juta. Udah. Mau aneh lu, yang senior aja gak sesuai gitu, katanya. Udah, pokoknya begitu dah. Kata Ustadz pasti naik. Mana, kayak dah. Nah, bulan depannya, bulan depannya gajian. Si keuangan nanya lagi. Potong lagi gak nih? Sementara gajinya gak berubah tuh, tetap sejuta. Mikir nih dia. Kok belum hasilnya gitu. Ditanya lagi, mana mau dipotong lagi gak nih? Iya, iya, potong, potong. Potong bulan kedua. 75 lagi, ceter. Pulang bawah 925 lagi. Bulan ketiga gak berubah juga. Mulai nih dia ragu-ragu nih. Tapi, karena udah tiga bulan, udah dipotong melulu. Si Kasir gak nanya lagi sama dia. Potong aja, disangkanya udah emang rutin begitu kali. Belan 25, belan 25, belan 25. Akhirnya dia pasrah tuh. Pasrah-pasrah jatuh sampai bulan ke berapa gitu ya? 8 sampai bulan ke 10 gitu. Subhanallah. Ada kajian, Iban, bos. Diputusin sama pacarnya. Ini kalau kita jadi dia nih, nyesek banget ya. Udah gak pernah dibalas, sama pacar putus lagi. Mana sih Allah nih gitu kan ya? Tapi disitulah rahasia Allah. Bulan ke 11, dia dijodohin sama temennya. Gak pake proses panjang kali lebar, nikah bulan ke 11. Sementara potongan jalan terus nih. Julima, julima, julima. Eh baru nikah 2 mingguan, itu mertuanya Allah, jual tanah. Jual tanah apa segala macem, berangkatlah ke Mekah. Umroh datu. Nah, satu orang itu kira-kira 12 jutaan apa zaman itu? 12 juta apa 11 juta gitu. Ditambah tetap pengengan, 12 juta lah. Nah, dia berdua sama istrinya, itu 24 jutaan. Ditambah dengan uang saku segala macem, nyampe 30 jutaan. Terus kok dihitung-hitung lagi, selama pesta apa segala macem. Dalam keadaan miskinnya tuh mertua zaman dulu, tuh mertua nambahin 10 juta. 40 jutaan. Akhirnya dia testimoni, bener loh. Allah gak gak zalimin loh. Kan kalau kita dibayar tunai, kan kalau dibayar tunai nih sama Allah, sedekah dibayar tunai. Kan targetnya berapa? 3 juta. Dibayar tunai tuh, jadi dia punya 2 juta kan. Tapi sama Allah gak dibayar tunai. Dikumpulin dulu nih Allah nih, 2 juta, 2 juta, 2 juta, sampai bulan, sampai bulan ke 10, bulan ke 11, 22 juta. Bulan ke 12, 24 juta. Bentuknya apa? Bentuknya umrah. Dapat istri yang solehah. Dapat keluarga yang begitu, dapat berizki ingatnya Mekah. Susah. Subhanallah. Makanya Allah gak bohong. Bener pembiasa? Ayo, ikutan sedekah. Ente gak percaya mah nih, gak percaya sama Dalul Quran. Gak apa-apa ya. Ente sedekah kemana kita? Susuka ente. Cuma jangan sampai gak percaya. Kualet lo sama guru. Masa sama guru gak percaya. Ustadz! Iya, iya, iya. Terserah ada hak ente dah. Ente percaya sama niat baik kami. Percaya sama visi-misi kami. Yuk kita bangun yuk. 100 pesantren. Di 100 kota. Gimana aneh yang percaya sama Ustadz? Pesantren yang dibikin air bayar juga. Emang harus bayar. Kalau gak bayar gak ada usahanya. Usaha dulu dong. Tapi kan ini anak orang miskin. Saya kalau datang orang miskin nih. Maaf nih. Datang. Ustadz. Kalau nih anak orang miskin. Anak-aneh nih bangsa 2 tahun lagi bakal selesai. Dari SD-nya. Bisa gak dapat beasiswa? Aneh mah ya. Daripada ngejenjin beasiswa buat dia. Mendingan aneh kasih amalan buat kaya buat dia. Bu ada waktu 2 tahun loh bu. Anak ibu sekarang kelas 4. Ya. Berarti 3 tahun malah. 2 tahun setengah atau 3 tahun. Kenapa ibu gak duha? Hajar duha bu. Tiap hari pak hajar duha. 12, 12, 12, 12 surkaan. Jangan-jangan begitu ibu datang nanti anak SMP. Ibu bilang begini. Ustadz. Ada gak 10 anak yang lain. Yang gak bisa bayar. Saya yang bayar deh. Aneh tuh gitu orangnya. Daripada kita ngejanjin beasiswa. Mendingan kita kasih tau amalan supaya kaya gitu loh. Datang nih dia. Waalaikumsalam. Aneh bisa gak dapat beasiswa. Aneh tanya. Kemarin naik apaan? Motor Ustadz. Udah lunas tuh motornya. Cengkak-cengkir tuh. Mesem tuh tuh. Udah Ustadz. Udah motor tinggal. Ya Allah Ustadz. Datang kemari mau minta beasiswa. Malah sedangkan motor. Lemes-lemes datang orang. Tapi dengan cara itu bos. Dengan cara itu. Jadi orang miskin. Jangan rindu sama zakat. Jangan rindu sama setekah. Saya disini Ustadz percuma Ustadz. Temen sama orang kaya. Tapi percumanya gak ada pengasihnya. Kan salah. Tambah. Jadi orang miskin. Jangan mau gitulah. Ini tuh punya yang maha rahman. Ibu punya yang maha rahman. Punya Allah yang maha kaya. Udeh merapatkan dia ya. Makasih. Mudah-mudahan bisa. Terwujud nih impian kita. 100 santai 100 kota. Sementara. Rezeki ibu bapak pun bertambah. Banyak dengan bersidukat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.